Setelah melalui perjuangan yang cukup berat di challenge sebelumnya, tim ungu berhasil menjadi pemenang untuk pertama kalinya. Tantangan demi tantangan yang menguji fisik dan mental sudah dilewati. Namun, masih ada tantangan yang lebih berat menanti 4 tim yang tersisa. Satu tim akan tereliminasi dan siapakah 3 tim yang berhasil masuk ke Grand Final untuk memperebutkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Setelah dari Pulau Moyo, Warriors harus menuju ke Gunung Aktif yang berada di Pulau Sumbawa. Gunung Tambora dengan ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut terkenal dengan letusan yang dahsyat sepanjang sejarah dunia dan telah memakan korban ratusan ribu jiwa. Terima kasih telah menonton! Warriors, selamat datang di Kakigunung Tambora! The name of the challenge today is Pro Warriors Run. So, Warriors, it's all about pushing your limits. Never quit, give it all you got Karena kita semakin dekat sama final Dan cuma satu tim yang berhak mendapatkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah Warriors harus menyelesaikan trekking challenge Dengan medan sejauh 15 km di Gunung Tambora Untuk mencapai titik finish Warriors harus melewati 3 pos Di pos 1, Warriors harus membawa hydration bag Di pos 2, Warriors harus mengambil beban seberat 10 kg Dan di pos 3, Warriors bisa mengambil trekking pool Keesokan harinya, Warriors harus menyelesaikan challenge Tambora Untuk mengabadikan momen dengan tema Morning Spirit Tim dengan waktu paling lama harus pergi meninggalkan Pro Warriors So Warriors, let's go! Strategi saya pertama memang harus lari dulu jogging Tapi stabil, gak terlalu jogging cepat Jadi aku bilang sama Reza dari awal Jangan lari, kita jalan aja Semakin saya help Lara Enggak akan membantu kalau berhenti Percaya deh Cepat dong, kalau mau jalan-jalan cepat dong Aduh, ini kayak orang kecapaian gitu Baru juga di depan Masa aku kalah sama yang lain Gue udah janji Amiwan, hari ini gak bakal ninggalin dia Sampai finis pun, gue bakal ambil dia, jampingin dia Dan gue harus tetap semangat juga Jadi aku beritahu dia Kita harus selalu di depan Alex sama Reza Atau Aldo sama Andi, and then we're okay Setiap telah berlari Masing-masing tim memasuki pos 1 Dan harus membawa hydration bank yang telah disediakan Akibat kelelahan, tim ungu akhirnya didahului oleh tim kuning Dari cari kataiman Druck kelar k Rig Aphumat Kamon, ngga ada syarat. Fokus kesini. voluntik. kita mungkin jauh men. kok Iwan makin lama-makin lama nih yaudah saya tungguin dia saya buka bab saya ini salah satu paling penting di kehidupan kamu kapan lagi ada kesempatan untuk menang satu em kita mau jalan terus sampai atas tanpa ngasih perlawanan jalan kayak gitu tuh dari tadi lu udah nyimpen energi banyak tinggal lu mulai jogging lu bisa lu jogging lu bisa gua tahu cuman gak mau aja otak lu mindset lu kalau kita mau ngejar tim yang di depan gua udah bilang dok kita mau gak mau kita harus jogging kalau enggak jaraknya semakin jauh sama mereka mereka jalan santai aja kita jalan santai kita udah ngejarak nih bikin jarak tinggal lu sekarang mau berusaha atau enggak kalau sekarang lu aja udah nyerah gak usah bermimpi kita mau kepina atau apapun lah 1 2 3 pas sudah dikasih tahu kita harus naik gunung lagi aku dan Reza juga terima kasih ada welcome sikit bata penuh tem hmm ya wondering ya Terima kasih telah menonton. Coba dulu sampe... Sampe onterdur gak kuat aja gak apa-apa. Wow! Gila! Okay, you have to walk faster than me, okay? Reza! Reza bangun! Reza, kamu kenapa Reza?